Seleng itu berbuat sesuatu yang asyik, yang keren, yang bagus, positif banget, tapi rame-rame gitu. Selamat datang di Jumat Keramat. Seperti biasa, back to potlot. Kita kemana-mana? Kembali Mandalika. Cuma dua episode aja. Dua episode esok. Abis mau bikin traveling vlog, tapi macet. Kebisa kemana-mana. Selama nggak konsen, konsennya jalan-jalan. Hari ini kita mau ngebahas lagu nge-sleng rame-rame. Itu, Sleng Featuring Presiden. Iya kan? Iya. Gue inget banget ngambil audionya. Ingat nggak lu gimana? Kita tahu dong dia ya? Iya. Di... 2014, belum jadi Presiden. Belum, belum. Udah menang. Udah menang, tapi belum. Kita mau bikin konser ya? Konser pemenangannya? Manggung ya? Iya. Iya kan? Lalu dipake ini doang nggak? Lagi makan lunch gitu. Lagi pake HP ya. Gak salah sih. Ayo, dari Sabang sampai Merauke. Kita rame-rame bergotong royong untuk Indonesia. Itu ada di album Restart Hati ya? Lagu nge-sleng rame-rame ada di album Restart Hati yang sebetulnya rilis 2016. Iya kan? Tapi dia lagu nge-sleng rame-rame udah single. Single itu sebelum album ya? Keluarnya. Terus albumnya 2016. Album ke-21 ya? Dimasukin ke album Restart Hati. Iya. Menang gitu albumnya. Ami Award. Best Rock album. The Best Rock album. Album ke-21. Sekarang album ke berapa kita? 25. Makno. Terakhir dapet award. Yang tiga terakhir finalis doang. Final. Apa namanya? Nominasi doang. Iya. Kita bersyukur. Berarti tiga album terakhir tuh banyak band baru yang bagus mungkin. Enggak juga. Pernah kalah sama God Bless sih kan. Oh iya. God Bless come back. Ini menang. Enggak berarti kalo nominasi kan berarti uang masih. Iya. Ada apa namanya. Lagu ini. Semenjak rilis. Jadi akhirnya jadi lagu penutup encore di setiap panggung. Dia nempel. Dia nempel sama. Kamu harus pulang. Kamu harus pulang. Jadi kamu harus pulang jadi ada nyawa baru gitu loh. Setelah puluhan tahun berpuluh-puluh tahun kita bawain sebagai lagu terakhir. Jadi lagu terakhir. Terutup. Sekarang di. Di apa namanya saya. Di medley sama ngesleng rame-rame. Jadi bernyawa lagi gitu. Kita jadi semangat lagi bawain lagu itu. Rekamannya pas ulang tahun nyokap kan. Ulang tahun Bunda Ife. Ya. 12 Agustus 2014. Betul. Habis ulang tahun. Kita ke studio. Langsung. Ini video. Ada video klipnya ya. Ada. Yang bikinnya. Ini kan. Ada mahasiswa mana sih. Iya dia. Robi. Robi Kangka. Namanya. Terus ada. Ada footage nya. Badut. Apa namanya. Orang pakai egrang itu lah. Manusia tinggi yang jadi simbol nomor satuan gitu kan. Ceritanya udah main anak muda berantem gitu. Tapi dia. Pake manusia engrang ya. Bukan badut ya. Itu badut bukan sih. Badut engrang. Atraksi egrang. Iya apalah. Terus ada. Ada presiden ya. Iya speech nya. Ngajak. 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 Contohin sabang. Ya. Bersatu. Jadi poin. Dari lagu itu. 라pek kan kita. Pengen di lagu itu. Kata slang tuh. Jadi nge slang itu. Jadi ajakan. Do apa namanya. Ing. Ing何. Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Bisa dipakai apa aja. Yang. Tapi yang baik bagus. Positif, membangun, gitu-gitu. Ngesleng. Ngesleng itu berbuat sesuatu yang asik, yang keren, yang bagus, positif banget, tapi rame-rame, gitu. Ayo ngesleng, rame-rame. Ayo ngesleng, rame-rame. Kuingat, kita launching di sana tuh, Rumah Yang Amir tuh, Tumpu Melayu. Oh itu, ini ya. Launchingnya Rizad Hati album. Di pinggir, apa? Sungai Ciliwong. Iya. Nanem pohon. Nanem pohon di pinggir situ, terus kita main di lapangan bu tangkis di Kampung Padet, gitu. Iya. Ayo ngesleng, rame-rame. Ayo ngesleng, rame-rame. Sekaligus launching album Rizad Hati. Berapa lagu kita bawa, ya? Termasuk lagu ngesleng rame-rame itu. Gitu. Dan itu, dokumentasinya masuk ke footage videoclip. Iya. Di saat pandemi gini, justru ngesleng, rame-rame harus dihidupin lagi. Iya, iya. Dalam keadaan susah, ayo kita positif, rame-rame lagi. Ekonomi juga bisa pulih kalau kita ngesleng, rame-rame. Iya. Itu seperti, apa sih? Seperti kooperasi, ya? Iya. Berusaha secara bergotong oleh. Bareng-bareng. Bareng-bareng mencapai kehidupan yang lebih baik. Iya. Peace.